Terima kasih kerana ini hari kami dari Diamond Interest Untuk berbual, berbicara sedikit mengenai ini kebun fig and grape Fahamlah? Jadi diketahui yang kamu kebun kamu ini ada tanam banyak ini jenis grape So mungkin Mr. Gate boleh kasih penerangan sedikit mengenai kebun ini Kebun ini dimula dengan hobi siapnya beliau, my father, John Tenggi Hon Dia bermula dengan hobi, time kami di Semenanjung di Popera So selepas dia mula menanam, dia terpikir yang kebun anggur ini mempunyai potensi yang tinggi Dan dia bermula dengan serius untuk adat si besar ini kebun dan kasih maju Jadi untuk Mr. Gate, ini kebun kita, bila lagi beroperasi ya? Sekitar 2019, dua tahun yang lalu Open for public lah Open for public Jadi ini tempat juga jadi tempat lancongan untuk turis datang lah kan? Ya, betul Jadi saya nampak kita sudah ada banyak itu buah anggur sudah keluar kan? Ya Jadi biasanya dia punya musim pengeluaran anggur itu bila? Musim pengeluaran anggur ini dia punya main key Dia kena buat pruning Oke, pruning Sebab kita punya iklim di Malaysia ini lain sikit dari luar negara Dan juga ini pokok boleh kasih keluar buah sebanyak dua kali setahun Dua kali setahun? Dua kali setahun Dengan, kena buat pruning juga lah Pruning kan? Sebab kalau tidak buat pruning, dia tidak akan keluar buah ataupun tunas dan bunga Jadi ini ada berapa jenis anggur di sini ya? Di sini kami ada banyak 90 jenis anggur dan 100 lebih wafit So ini anggur boleh katakan di Malaysia paling banyak jenis kan? Terbanyak Ini penjagaan ini kebun, boleh share sedikit? Grabs sangat sensitif, tidak boleh kena hujan ataupun matahari yang terik So itulah sebabnya kami simpan ini anggur di dalam greenhouse Penjagaan juga kena siram juga lah, mati-mati dia kering Dan juga kena simpan baja, sembiasalah Baja di sini kami menggunakan semua bahan-bahan organik Terbanyak setelah baja di iGrow kita Ya, baja di iGrow So, ini baja di iGrow kita sudah guna lama sudah lah? Sangat-sangat lama dari establishment Dari orang syarikat Diamond Interest Yaitu kita punya di iGrow lah Jadi di sini ini baja subur lah kan? Baja subur, yes Biasanya kita ada satu baja buah lagi lah kan? Warna merah Dari pengalaman iGrow dia punya cara penggunaan spray? Sangat-sangat efektif, memang berkesan tinggi, positif lah dengan penanaman Dia memberi sangat-sangat respon yang tinggi Respon yang tinggi, baik lah Saya rekomen untuk semua penanam yang mau menggunakan ini Saya rekomen sangat tinggi lah Ya, jadi satu lagi yang saya kena tambah Yaitu kita punya beliau, Mr. Jonti Juga Presiden Sabah Fik and Gert Association kan? Ya Kekerapan pembajaan? Seminggu dua kali Jadi kau rasa ini baja jimat kah? Sangat-sangat jimat Sangat-sangat jimat Kos pun kurang menggunak Jadi ini hasil Grab nih kita jual kah? Ataupun kita supply bagi badan-badan kerajaan? Buat masa ini kami jual Sebab kena buat pre-order juga Pre-order, kena buat pre-order Kena buat order sebulan, awal sebulan lah Awal sebulan Sebelum berbuah Ada apa-apa pesanan lagi kepada kita punya kawan-kawan seluruh Malaysia? Kalau ada tanah yang kosong Isilah dengan apa-apa yang boleh membawakan hasil income lagi tinggi Bagaimana dengan kalau kita ada orang mau datang lawat, bolehkah itu? Boleh, tidak ada masalah Yang penting kita jaga SOP dan pakai emas Pakai emas lah Jadi itu ada bayaran juga kan? Ada bayaran juga tapi murah-murah, tidak mahal Dan saya akan membawa mereka memberi keterangan tentang ini anggur dan juga fik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!